Intro Singgung nama Erik Thohir hingga Raffi Ahmad Hasto Kristianto soal timnas Indonesia guna Dikutip dari pikiran rakyat Tasikmalaya.com Timnas Indonesia menjadi sorotan usai melakukan pertandingan di Piala AFF Salah satu yang menjadi memberikan perhatian pada timnas Indonesia adalah Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto Hasto Kristianto menjelaskan bahwa adanya harapan bagi timnas Indonesia untuk terus berkembang Bahkan Hasto menyebutkan Erik Thohir hingga Raffi Ahmad bisa duduk bersama dengan pengurus PSSI demi sepak bola Indonesia menjadi lebih baik Dikutip dari pikiran rakyat Tasikmalaya.com Dari antara Hasto Kristianto menyebut kekalahan timnas Indonesia dari Thailand menjadi acuan untuk berhasil di masa depan Para pemain sudah berjuang keras tapi kekalahan itu harus diterima dan menjadi pemacu untuk berhasil di masa mendatang sambungnya lagi Timnas Indonesia telah berjuang namun harus kalah dari Thailand pada Piala AFF 2020 dengan skor leg 1-04 dan pada leg 2-22 Diungkapkan oleh Sekjen DPP PDIP tersebut, rakyat Indonesia telah memiliki rasa rindu untuk timnas Indonesia meraih prestasi pada sepak bola di tingkat internasional Ini hal positif, ada harapan kepada timnas Indonesia, ada kerinduan timnas akan meraih prestasi di tingkat internasional, salah satunya diajang Piala AFF jelasnya Hasto Kristianto menjelaskan bahwa sangat penting untuk adanya pembinaan sepak bola di usia dini Diungkapkan oleh Hasto Kristianto, bangsa Indonesia harus mencari bakat para anak muda di bidang sepak bola demi bisa meraih juara Perlu strategi pembinaan dari awal, dimulai dari mencari bakat, rekrumen, latihan ke negara-negara yang memiliki sekolah sepak bola yang handal, ujarnya Bahkan Hasto Kristianto menyebutkan Erik Thohir hingga Rafi Ahmad untuk bisa duduk bersama dengan pengurus PSSI dan Menpora Sosok seperti Erik Thohir, Arashiraid, Gibran Raka Buming, dan Rafi Ahmad, dan yang lainnya Yang dikenal memiliki perhatian besar terhadap sepak bola bisa duduk bersama dengan pengurus PSSI dan Menpora Zainuddin Amilih jelasnya Hal tersebut diungkapkan guna untuk mencari celah bagi Indonesia menjadi juara di sepak bola internasional Guna merancang pembinaan sepak bola di tanah air sehingga kelak kita memiliki timnas yang hadal, ungkapnya Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia